Fitnah merenggut nyawa sang ayah ketika ayah berusia 12 tahun dan sejak itu ia tidak pernah berhenti bekerja untuk menghidupi keluarga. Sekolah merupakan kunci sukses. Untuk itu, kini ia memiliki misi untuk mencetak jutaan pengusaha untuk memajukan ke Indonesia. Simak perbincangan saya Marissa Anita bersama Raja Property Ciputra dalam satu Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah boleh mampir ke Ciputra Artpreneur Center di sini. Kalau misalnya saya lihat, dari tadi saya muter-muter Pak Cik ini kayaknya banyak sekali hasil karya dari Hendra Gunawan. Memang seberapa khusus hubungan Pak Cik dengan Hendra Gunawan saat itu? Memang ada cerita yang menarik. Pertama saya melihat lukisan di keluarga saya, saya tahu, aduh hebat benar lukisan. Dan jatuh cinta pandangan pertama ceritanya. Dia keluar dari penjara, dia waktu itu dia di penjara. Nah ini cerita yang menarik ini. Dia keluar dari penjara. Keluar dari penjara, dia ketemu saya. Ketemu saya, bilang Pak Ciputra. Tahu nggak, saya keluar dari penjara yang tempat saya pergi pertama kali adalah pasar seni Ancol. Saya lihat pasar seni, begitu banyak seni iman yang melukis pengunjung yang datang membeli. Sedangkan pada waktu saya dahulu, saya dahulu, saya harus melukis, saya harus keliling dari rumah ke rumah, dari toko ke toko untuk menjual lukisan. Kadang-kadang dia bilang, saya dikejar oleh anjing. Persahabatannya mulanya dari situ? Mulai itu, mulai itu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Itulah kesan Ciputra pada lukisan-lukisan karya Hendra Gunawan. Puluhan lukisan karya pelukis kelahiran Bandung 1918 ini memenuhi dinding dan langit rumah Ciputra di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di dunia seni rupa Indonesia, Hendra Gunawan seangkatan dengan Basuki Abdullah, Sujoyono, dan Afandi. Sebagai pelukis, Hendra besar di sanggar pelukis rakyat dan persatuan ahli gambar Indonesia. Ekspresi goresan cat tebal dan warna kontras yang berani merupakan ciri khas Hendra Gunawan. Lukisan Hendra juga kerap menampilkan wajah masyarakat pedesaan, termasuk suasana perjuangan di masa revolusi. Pelukis Indonesia yang lukisan-lukisannya dalam peta medan sosial seni rupa Indonesia sangat penting. Karena lukisan-lukisan Hendra Gunawan maupun sikap Hendra Gunawan terhadap situasi dan kondisi serta konteks Indonesia itu muncul dalam seni lukisnya. Sehingga karya Hendra Gunawan itu di tengah-tengah situasi Indonesia seperti itu muncul seni lukis yang puitik, yang romantik, dan ekspresif menyampaikan situasi Indonesia. Hendra Gunawan pernah merasakan dinginnya dinding penjara ke Bonwaru pada masa Orde Baru. Hal itu terjadi karena keterlibatan Hendra di Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Keluar dari bui, Hendra bertemu Ciputra dan sering berkorespondensi hingga Hendra tutup usia di tahun 1983. Saat itu Ciputra berjanji akan membangun museum khusus karya-karya Hendra Gunawan. Janji Ciputra itu terwujud 31 tahun kemudian. Dan museum ini sekarang terintegrasi sama mall gitu. Iya. Kenapa memutuskan untuk mengintegrasi dengan mall? Gak yang punya, oh udahlah kan Pak Ciputra kan banyak lahan gitu. Udah bikin aja sendiri museum. Kita mau numpang pada mall yang sudah traffic ada pengunjung. One gate service lah ada sini. Anda lihat, walau pemegang kan sepi orang pengunjung. Justru itulah mendorong saya untuk membangun supaya bagaimana menarik perhatian orang Indonesia akan kegiatan seni budaya Indonesia. Pak Ciputra itu kan pendiri dari Ciputra Group yang memang terkenal gitu dengan usaha real estate, kemudian usaha mall juga banyak. Nah ketika baru belakangan ini Penprov DKI gitu ya khususnya Pak mengeluarkan moratorium mall, apa tanggapan Anda saat itu? Saya harap itu begini, prinsipnya setuju, semua supaya proportional, jangan hanya ke arah komersial semua yang mengekubatkan kerugian tempat lain. Oleh karena itu kita imbangi dengan dokter Satrio ini juga dengan seni budaya. Kedua, saya harapkan moratorium itu pada tarif berikut akan seleksi yang mana yang bisa istirikan mall, yang mana tidak. Kami harapkan taraf kedua ini isi dengan mall di dua tempat, satu di kota tua, untuk hidupkan di kota tua, dan satu jalan dokter Satrio supaya kita menjadi shopping street. Oh, tapi udah kebanyakan gak sih Pak Ciputra itu kalau misalnya kita lihat kan ada ambasador yang udah lama di situ ya, ambasador, ITC, kemudian sebelah sana lagi ada kokas, kemudian sebelah sana lagi ada apa, Terus sebelah sini ada Lotte Shopping Avenue. Saya tanya ke Pak Anda, Anda bilang kebanyakan, dibandingkan Oce Terut. Oh iya, maunya dibikin kayak gitu Pak, tapi mobilnya kan juga ribet Pak, mobilnya bikin macet, berarti kita jadiin jalan aja gak boleh ada mobil sih ya Pak? Loh, Oce Terut ada mobil gak? Ada. Nah kenapa tidak bisa sini? Kita kan sederhana lapis, karena ada jalan layang kan, terus di bawah itu jalan yang untuk jalan yang khusus orang datang sini, yang antara daerah yang sebelah kanan. Dan pada waktu itu kan diharapkan kita sudah banyak MRT, monorail, kereta api, jadi akan terbentuk semacam Oce Terut, Sensilisi, Ginsa. Tidak ada satu kota yang namanya kota turis, yang tanpa ada shopping street. Misalnya nanti... Seperti orang datang kemari, mau orang itu kan satu daerah paling-paling yang satu-dua hari. Lalu disitu dia bisa lihat segala budaya Indonesia, barang kreatif Indonesia, semua bisa lihat situ. Kalau misalnya nanti akan ada mall yang akan dibangun di daerah kota tua itu konsepnya akan seperti apa Pak? Tentu, harus tentu campur dengan seni budaya. Terus ini, Indonesia baru berapa, di Jakarta berapa, Singapura sudah puluhan juta orang. 30 juta itu ke Oce Terut berapa banyak? Lebih dari sebaru. Anda pernah ke Singapura tidak ke Oce Terut, apalagi yang nona begini. Yang suka shopping gitu ya. Shopping shop. Bisnis properti berkembang bak jamur di Indonesia. Ciputra salah satu pemainnya. Taipan satu ini memulainya sebagai pengembang di bawah payung PT Pembangunan Jaya dan Metropolitan Group. Tahun 1981, ia mendirikan Ciputra Group. Unit bisnis Ciputra melingkupi hotel, rumah sakit, wahana rekreasi, institusi pendidikan, perumahan, dan mal. Yang terjadikan ibaratnya dinamika pasar ini melebihi kecepatan perencanaan. Jadi perencanaan kota tidak bisa mengantisipasi kebutuhan pasar melalui penciptaan lokasi-lokasi baru. Jadi bisa dikatakan lokasi-lokasi mal yang dibangun oleh Pak Ciputra ini memang dipilih pada lokasi-lokasi yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh kita. Artinya dia menciptakan ruang. Dia mampu membangun sebuah inovasi atau jenis kegiatan. Sayap bisnis Ciputra Group melebar hingga Vietnam, Kamboja, India, dan Cina. Ekspansi bisnis keluar Jakarta ini dipicu semakin sempitnya lahan Jakarta. Namun perlambatan ekonomi di negara-negara tersebut mengembalikan fokus bisnis properti Ciputra ke pasar domestik. Sebetulnya untuk proyek seperti mal di luar Jakarta, kami cenderung sangat berhati-hati. Karena apa? Karena sebetulnya membangun di luar kota Jakarta itu sama mahalnya dengan Jakarta. Kadang-kadang bahkan lebih mahal karena transportasi material dan lain-lain. Jakarta memang gula bagi para pengembang properti. Tak hanya perumahan, tapi juga pusat belanja. Tahun 2014, lebih dari 170 mal dan pusat perbelanjaan hadir di Jakarta. Hal ini mendorong terbitnya moratorium pembangunan mal. Selain jumlahnya yang bombastis, pembangunan pusat belanja di Jakarta dinilai merusak tata ruang dan menimbulkan sejumlah masalah lingkungan. Apalagi hingga saat ini sederet pengusaha properti masih menghindar dari kewajibannya membangun perumahan rakyat. Sekarang yang didorong di Jakarta itu adalah ketika terjadi kegagalan tanggung jawab para pengusaha untuk memenuhi kewajibannya 20% dari SIPPT-nya terkait dengan pembangunan yang dia lakukan untuk membangun rumah susun, ini banyak pengusaha yang belum sanggup. Meski dihadang peraturan perizinan mal, perusahaan terkaya ke-23 di Indonesia ini masih berambisi. Menghadirkan pusat belanja Buck Orchard Road, Singapura di kawasan Kuningan, Jakarta. Tugas peruman raih, tugas siapa? Pemerintah. Nah, betul. Tapi ada batas gak sih Pak Cik kira-kira? Tapi kayaknya kalau misalnya kita orang Jakarta gitu ya, ya ampun Pak dari Jakarta Timur, Utara, Barat, Pusat, semuanya itu penuh mal gitu. Ada gak sih Pak batasan di mana? Ini kayaknya udah cukup nih, kalau gak overload dirinya gitu loh Pak. Nah, you prinsipnya market ekonomi. Market yang menentukan. Anda sekarang berbelanja dalam tubuh Anda ini. Anda kan mencari yang terbaik. Anda kan gak bisa dipaksa. Karena harus ada kesimbangan lah. Dengan jalan kesimbangan itu kita bertumbuh sama. Seperti begini. Orang Indonesia berteriak, peruman rakyat tidak ada. Hanya bangun mewah. Nah, tugas peruman rakyat, tugas siapa? Pemerintah. Nah, betul. Nah, kenapa pemerintah salah-salahkan swasta? Nah, contoh, bukan hanya dengan salah-salahkan dan sebagainya. Contoh Singapura. Dia memberikan Central Providence Fund, dana. Yang pentingkan dana. Dia bilang begini, oke. Peraturan, karyawan ini tersedia ke rumah. Potong 10 persen gaji Anda tiap bulan. Pengusaha harus taruh 12 persen. Ya, 22 persen. Anda rajingkan menabung. Saya nabung 10, saya nabung 12. Sehingga 80 persen rumah rakyat Singapura. Su-80 persen rumah Singapura dibangun oleh Central Providence Fund. Nah, kenapa Indonesia tidak lakukan? Kita hanya menyalahkan developer. Selama ini pernah enggak, Pak, mengatakan bahwa ini loh, sebetulnya strateginya kayak gini, gitu. Tanggapan mereka sejauh ini seperti apa? Saya sudah sampai capek 20 tahun ngomong. Karena apa? Karena menteri-menteri kita masih kurang entrepreneurship. Tapi Pak Cik kan sudah berhasil waktu itu berusaha untuk menggaet Pak SBI untuk memasukkan di kurikulum entrepreneurship. Ah, betul. Nah, itu sampai situ saja. Kalau kita, saya konkret. Saya bilang begini. Saya perlu melatih entrepreneur, guru-guru entrepreneur ini. Saya sudah melatih lebih dari 6 ribu orang. Lebih dari 20 orang yang kita sudah kirim ke luar negeri. Untuk 6 bulan. Wow. Ya. Dan sekarang saya sedangkan online gratis pelatihan entrepreneur. Lewat website itu ya? Gratis website. Nah, itu kan musik. Dan yang saya ingin tekan kan para teacher-nya. Kan berusaha ini membantu Ibu Yeni Gusdur punya putri, Yeni Wahid. Melatih guru-guru di desa-desa. Kita bawa ke kantor kita sini. Kita latih sekian puluh orang. Yang kita latih adalah guru-guru. Supaya dia pergi ke desa-desa melatih di sana. Mereka senang sekali. Nah, kenapa pemerintah tidak bikin program untuk melatih guru-guru? Hanya katakan guru universitas, sekolah-sekolah ada pendekan entrepreneur. Mana budget buat dia? Tidak konkret dari 360 miliar. Itu sebenarnya harapannya. Semoga itu terjadi pemerintahan baru gitu Pak Cik. Ya. Pak Cik kan tadi sudah usaha real estate. Kemudian mall juga. Terus yang terkini yang saya dengar itu adalah wisata medis. Pak Cik ingin bikin wisata medis. Apa sih wisata medis itu Pak? Beginilah. Orang pergi ke luar negi berobat itu sebut wisata medis ke luar negi. Diharapkan orang luar negi datang juga ke Indonesia untuk berobat. Dan itu terjadi di Malaysia. Orang Medan sudah ke Malaysia, ke Penang. Wisata medis. Karena harganya lebih murah. Pelayanannya lebih ramah. Ya. Tenaga lebih banyak tersedia. Di sana kalau kita luar negeri. Panggil sester. Mungkin perlu sekian puluh menit baru datang. Saya pernah berobat di Amerika. Saya sudah sakit. Sudah tidak bisa kencing. Sampai delapan jam saya menunggu. Baru dokter. Ya. Bantu saya. Karena saya tahu. Saya punya operasi tulang punggung adalah operasi yang canggih sekali. Indonesia tidak mampu. Tapi pelayanannya kurang. Kalau di Asia lebih cepat. Sama tenaga kita lebih banyak. Jadi harapannya pengen membawa wisata medis ke Indonesia. Caranya gimana strategi? Caranya kita harus membangun. Nah inilah. Kita di sini tidak mengisinkan dokter luar negeri praktek di sini. Iya. Jadi kalau kita tidak membawa teknologi luar negeri masuk. Kita tidak akan berkembang. Kenapa bidang arsitektur, gundung-gundung Indonesia lebih maju daripada kodokteran. Kita membangun mal begini. Karena kita bisa pakai konsultan luar negeri, desain luar negeri. Ada orang luar negeri yang hebat sekali mau praktek di sini. Tapi dia mesti dibawa dokter Indonesia. Padahal dokter Indonesia kan kurang pengalaman dari dia. Ya kayaknya semuanya tidak ada deh. Mungkin Bob Sadino kali ya. Pengusaha yang jujur, kayaknya tidak ada ya. Yang seperti yang jujur adalah Pak Hairul Tanjung dan Pak Ciputra. Menurut saya sih penting. Karena sebagian besar pengusaha yang sukses itu kayaknya dari Tionghoa. Penting banget dia meningkatkan ekonomi secara nasional sih. Walaupun kekayaannya sih emang di dia doang jadinya. Penting banget. Cuma mereka kayaknya pengusaha yang bagus di Indonesia. Tapi saya pikir bahwa saya harus tanggung jawab di sini. Kalau saya lari bagaimana? Pak Ciputra itu dari kecil emang sudah cita-cita jadi pengembang atau bagaimana Pak? Cita-cita menjadi arsitek. Karena waktu itu saya punya ayah waktu saya umur 12 tahun. Meninggal. Tiba-tiba karena dituduh waktu itu mata-mata Belanda oleh pemerintah Jepang. Ditangkap. Dia mati. Di penjara. Sampai sekarang saya tidak tahu di mana kuburnya. Waktu itu saya pikir bahwa saya mengatasi kebenaran keluarga adalah hanya bersekolah. Saya putuskan waktu saya umur 12 tahun saya. Teruskan sekolah saya di sekolah dasar. Kemudian SMP SMA dan kemudian masuk ITB Bandung. Sekolah arsitek. Waktu itu saya sudah merasa punya bakat sebagai pembangun. Benarkah ketika Bapak kuliah itu Bapak termasuk mahasiswa yang vokal dalam apa ya? Kadang-kadang tuh suka ngeyel gitu bahkan sama dosen-dosen. Kalau misalnya nggak setuju ya diekspresikan gitu. Benar nggak sih Pak? Ya itu benar. Dan saya namanya aktif lah. Dalam bidang yang saya tahu saya aktif sekali. Jadi kalau ada profesor salah saya sampaikan. Saya pernah seorang profesor melakukan kuliah. Pada ujung kuliah saya mengatakan bahwa tadi yang profesor sampaikan itu tidak tepat. Ada salah. Dia terkejut. Waktu itu dia nggak bisa menjawab. Dia bilang, dia mikir dia sudah merasa salah. Tapi dia ingin cek lagi. Dia lantas minggu depan dia mengakui salah. Dia salah. Oh ya? Iya. Pada zaman itu? Iya. Wow. Cuma saya di bahasa lemah sekali. Oh gitu. Bahasa saya lemah sekali. Tapi saya hanya kod di ilmu matematika, ilmu alam. Siapa orang paling berpengaruh dalam hidup Pakcik? Yang membuat Pakcik seperti ini? Tentu pertama orang tua saya. Bapak dan mama saya. Mama saya sangat rajin. Ayah saya sangat bijaksana. Pernahkah dalam hidup Pakcik gitu selama 83 tahun. Pakcik kan begitu sukses. Sangat sukses. Pernahkah ada momen di mana Pakcik itu merasa kayak jatuh? Frustrasi. Iya, frustrasi. Pertama, Pakcik saya umur 12 tahun. Ayah saya ditangkep tidak dengan jauh wajar. Diseret. Dari rumah kami. Dinaikkan ke perahu dari Gorontalo di bawah ke Menado. Itu adalah pertemuan saya yang terakhir. Dia di kapal begitu. Dia ada kapal tengah laut. Tepi pantai. Dia naik ke perahu kecil. Dia mengadap kepada kita. Dia seperti angkat dengan takut juga. Dia angkat begini. Ngatakan, kamu jagat. Kamu dan mama jaga yang baik. Semungkin saya tidak kembali. Benar. 9 bulan kemudian, teman-teman yang ditangkap, Keptul Matawatu kembali. Bercerita. Bahwa 3 bulan yang lalu, Ayah kamu meninggal. Dan pada waktu itu malam, Dibawa dari kapal. Dari perahu ke kapal. Di kapal waktu berangkat, Dia cubur ke laut. Soalnya dia ingin membunuh diri. Soalnya dia tahu bahwa tentara atau polisi Jepang, Kempitai, akan mengisah orang. Kalau dia anggap bersalah. Apalagi mata-mata. Dia lebih baik membunuh diri. Nah, tapi mereka angkat dia dari air, Kepalanya di ke bawah, kaki di atas untuk keluar air. Tapi dia masih hidup. Dan dia berkata, Saya sering sudah membunuh diri. Saya tahu saya akan mati. Tapi ternyata Tuhan itu ada. Nah, cerita begini yang membuat saya berkesan. Nah, kemudian krisis yang itu krisis 98. Wah, itu luar biasa itu krisis 98. Seolah kaya tsunami lah. Buat saya itu kaya tsunami. Semua hutang begitu banyak gak bisa dibayar. Rumah gak bisa dijual. Kontrak terus setengah jalan. Tinggalkan pekerjaan karena kita gak bayar. Jadi betul-betul telap gulita lah. Saat itu kan banyak pengusaha yang akhirnya keluar negeri. Tapi Pak Cik tetap di Indonesia. Apa alasan itu? Memang ada teman saya. Istrinya dokter. Ya, dia berlaku. Orang sakit. Istrinya. Naik ambulans. Bawa dia ke airport. Berangkat ke Singapura. Tapi saya pikir bahwa Saya harus tanggung jawab sini. Kalau saya lari bagaimana? Banker mau percaya kepada perusahaan saya lagi. Bagaimana karyawan saya percaya saya lagi. Bagaimana hutang-hutangnya. Jadi, dan saya tetap percaya bahwa Tuhan itu masih ada. Pak Cik kan sebagai orang nomor satu ya di Ciputra Group gitu. Biasanya kalau saya menjadi orang nomor satu itu tanggung jawabnya besar sekali Pak. Betul. Bagaimana Bapak bisa menyeimbangi kehidupan gitu? Pekerjaan dan juga keluarga. Nah, memang itu selalu saya ada keseimbangan antara keluarga, ya, bisnis, dan sosial kita. Biasanya kalau saya dengan keluarga, aktivitasnya apa Pak? Untuk menjaga keseimbangan itu? Kalau waktu anak-anak masih kecil, kalau hari Minggu, saya pergi bermain golok dengan mereka. Kalau keluarga negeri, seolah saya ajak istri saya, anak-anak saya. Terus harus, sambil bekerja, saya itu berlibut dengan mereka. Seberapa penting keluarga dalam hidup Anda? Oh, itu nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Keluarga nomor satu. Tak ada kata menyerah. Yang ada, hanya belajar, berpikir, dan mencoba kembali. Itulah moto hidup entrepreneur atau usahawan sejati, Ciputra. Meski kini menyandang status konglomerat, kisah hidup lelaki bernama asli Cicin Hwan ini penuh kisah getir. Usia 12 tahun, Ciputra kehilangan ayahnya. Tentara pendudukan Jepang menuduh dan menangkap Cisimpu hingga meninggal dalam penjara. Sejak kecil, Ciputra terbiasa hidup mandiri. Setiap hari, dia berjalan kaki sejauh 7 km menuju sekolahnya. Kegiatan sehari-hari, Ciputra dan kedua kakaknya sepulang sekolah adalah membantu sang ibu membuat kue untuk dijual. Kerja keras Ciputra terbayar. Tahun 1953, ia diterima berkuliah di Institut Teknologi Bandung jurusan arsitektur. Beberapa tahun kemudian, Ciputra menikahi perempuan pilihannya, Dian Sumeler. Dulu kita masih sekolah. Saya di sekolah tempat lain, di tempat lain. Di menandu. berkenal. Karena ketawa berbeda. Ngaram-manam. Karena itu gelap, tidak busuk. Terang ke Jakarta. Ciputra dan istrinya banting tulang menjalani hidup. 30 tahun, masa awal pernikahan mereka dijalani dengan berpindah-pindah tempat tinggal. Waktu saya di Bandung, saya sering diajak ke alun-alun dan itu tiap minggu ke alun-alun. Kalau ke sana, ya makan tahu goreng sama mungkin ada martabak, itu sudah merupakan satu kemewahan. Waktu pindah ke Jakarta, juga hiburan paling-paling, ya mungkin jalan-jalan ke pasar cik ini sudah merupakan satu hiburan. Ke pasar baru, sudah hiburan lain. Waktu itu ancor belum ada kebetulan. Di masa orde baru, bisnis properti Ciputra menggeliat. Tahun 1983, Ciputra akhirnya bisa menempati janjinya kepada sang istri membuatkan rumah yang besar. Di atas lahan 8 hektare di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Ciputra membangun rumah berhiaskan 50 patung tembaga. Pertama di Losmen, Angkatan Rau. di depan Ui. Baru pindah ke rumah bedeng. Ada rumah, tapi dari kayu. Bapak janji sesuatu di komitmen. Kalau saya mengenuh, wah rumahnya kecil, Bapak pindah satu kali, kamu akan tinggal di rumah yang besar. Terjangan krisis moneter tahun 1998 menghempas bisnis properti Ciputra. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mencapai 17 ribu rupiah, menenggelamkan Ciputra dalam tumpukan hutang. Taipan pengkolektor lukisan ini terpaksa merumahkan 3 ribu karyawannya. Kami semua ingat dan masih ada banyak orang di grup Ciputra ataupun Jaya grup dan metropologi yang masih mengingat. Pada saat itu ayah saya juga jalan juga sempoyongan lah karena itu pukulan yang terbesar. Tapi pada waktu itulah ayah saya menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Jatuh dan bangkit kembali melalui kebijakan pemberian potongan bunga kepada nasabah Ciputra berhasil merestrukturisasi utang-utangnya. Ia pun bisa kembali menata usaha propertinya. Pak Ciputra memang terkenal sebagai soko visionary melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi. Ini kan sudah dibuktikan dengan berbagai proyek Ancol, Ponok Indah, Bintaro, Kapuk, Bumi Serpong Damai. Jadi menjadi anak yang orang banyak bilang bukan propertinya memang banyak sekali keuntungan. Saat ini pengelolaan kerajaan bisnis kakek 83 tahun ini telah diserahkannya kepada keempat anaknya. Olahraganya apa? Ciputra apa sih? Sekarang saya berenang tiap pagi, malam hari saya tai chi. Tiap hari? Tiap hari. Wow. Tiap hari. Nice. Kenapa memilih tai chi? Tai chi karena sangat praktis dan untuk orang tua tidak berat. Kalau anak muda kan perlu otot. Ini saya kan ototnya sudah kurang. Seperti makan. Makan saya makan-makan di hotel saya bawa dari rumah. Iya. Oh iya? Iya. Saya pergi ke restoran untuk sosial. Tapi sayurnya ada rumah. Sampai segitunya, Pak. Daging dan apa. Iya. Daging dan ikan yang saya makan dari restoran. Dan saya bawa skill, skill apa, timangan. Untuk saya berapa gram. Wow. Sampai segitunya, Pak. Koki spesial di rumah atau enggak? Ada koki. Oh, ada ya. Serobok lah. Tapi zaman dulu nih, Pak. Zaman dulu itu ceritanya bisa ketemu sama Ibu Dian terus langsung nikah pada zaman kuliah itu seperti apa? Kemudian pertama kita pacaran di Minado. Saya punya beberapa teman wanita tapi tidak serius. Sudah saya ketemu saya, saya bilang ini cocok. buat saya serius. Saya datang ke Bandung. Dia, kita korrespondensi. Dia putuskan yang mau ikut saya. Apa yang membuat Pak C itu memutuskan ini dari sekian banyak kayaknya ini deh yang akan saya nikahi. Apa sih pada saat itu yang membuat Pak C memutuskan itu? Kalau cinta itu susah diterangkan. Kalau cinta sudah bersemi, terima saja. Baik. Anak-anak bisa dibilang hadiah bagi orang tua. Apa hadiah terbaik dari anak-anak untuk Pak C selama ini? Kalau mereka bisa sukses dalam hidup mereka. Itu hadiah terbesar buat saya. Anda setuju? Setuju. Itu hadiah terbesar. Kan bisnis itu kan ada bisnis bisnis keluarga ya. Misalnya seperti Ciputra ini kan semuanya rata-rata dipegang oleh anak-anak turunan Ciputra gitu. Nah, tiga generasi ini telah menjalankan bisnis Pak C yang Pak C gagas dan bangun. Bisnis keluarga ini biasanya memiliki sistem. Namun, ada juga kekurangannya gitu Pak. Dimana, ya ini kan bisnis keluarga jadi tiba-tiba aturan tuh ya sesuai keinginan keluarga saat itu. Tapi, ada nggak sih Pak C tips supaya bisnis keluarga ini bisa berjalan secara profesional dan sukses. Betul. Nah, saya punya dua anak perempuan nomor satu. Kemudian nomor tiga, nomor empat lelaki. Kita bikin subholding. Subholding A, B, C, D. Semua bidang dan properti. Tapi saham crossing. Semua bikin saham yang sama. Masing-masing mereka 15%. Is saya 15%, saya 25%. Nah, Anda lihat. Saya 25%. Anak saya mereka 15%. Kalau mereka bersatu, 60%. Mereka bisa pecat saya. Wih. Iya. Dan itu saya sengaja. Wow. Seperti saya lihat, begitu banyak orang tua adalah otoriter. Jadi saya harus lakukan itu supaya saya tahu ada orang awasi saya. Wow. Itu sengaja. Saya bilang mereka sengaja. Dan mereka mengetahui itu, mereka semangat sekali kerja. Wow. Anda tadi bertanya, bagaimana saya bisa handle begitu banyak orang, karyawan rungi. Saya berikan PT Puran Jaya. Kemudian metropoten grup. Kemudian Ciputra grup. Tiap karyawan bekerja dengan saya, saya merasa saya berhutang budi. Saya membangun memandang dia. Ini saya berhutang budi. Oleh karena itu, hutang budi, budi harus dibalas. Mungkin saya perlakukan mereka sebaik-baiknya. Tempat kita yang turnover itu rendah sekali. Oh ya? Berapa persen, Pak? Sekian per milah. Kita punya karyawan 5000 orang, beruntut itu ada. Hampir saya tidak pernah dengar orang mengundur. Penundur Tionghoa Indonesia hanya 3 persen. Ya, berapa pajak yang mereka bayar. Dalam menjalankan usahanya, Ciputra melewati tiga zaman dalam pembebakan politik Indonesia. Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi. Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno menutup modal asing dan membuka kesempatan bagi pengusaha peribumi. Momentum itu membuka jalan bagi Ciputra untuk merapat ke pusat kekuasaan. Banyak ekspatriat termasuk guru-guru ITB pada keluar pulang semua. Sedangkan kami waktu itu kita tamat ITB. Jadi Bung Karno kan arkitek juga. Dan Bung Karno punya ini kan gedung-gedung mercutuar semua kan. Nah, untuk itu mencari insinyur arkitek kan sudah gak ada. Susah lah. Nah, kami pun selesai ITB. Nah, kami sebentar-sebentar dipanggil ke istana. Tahun 1960-an, Ciputra bersama dua rekan kuliahnya mendirikan kantor bernama Perencanaan Jaya. Di bawah payung perusahaan ini, Ciputra mendapatkan proyek pertamanya, pembangunan pusat belanja Sarinah di Jakarta. Kami yang pertama dengan Bung Karno itu pertama ada Sarinah Department Store. Yang kedua adalah Bis Manusantara. Pembasan perang itu, kedua proyek itu kan. Masih di masa Orde Lama, taipan dulusan ITB ini kembali menyabut proyeksi berkengsi revitalisasi pasar senen Jakarta Pusat. Kali ini di bawah payung perusahaan pembangunan jaya yang dibangunnya bersama Sumarno Sosro Atmojo, gubernur DKI kala itu. Hubungan harmonis Ciputra dan penguasa berlanjut, meski pemerintahan berganti di bawah Soeharto. Tahun 1967, Ciputra kembali mendapat proyek berkengsi pembangunan Taman Hiburan Ancol di Utara Jakarta. Proyek ini jatuh ke tangan Ciputra setelah meyakinkan gubernur Jakarta kala itu, Alisa Dikin, dengan sebuah konsep Taman Hiburan Kreatif. Kalau Ciputra kan tadi, pertama kan dari DKI dia dapat banyak fasilitas lah, termasuk membuka Ancol, soal macam itu. Tapi sebetulnya memang to be fair ya, banyak beberapa yang diberi fasilitas kayak gitu, ya banyak beberapa orang. Tapi yang sukses dia ya, dan dia memang berhasil. Sebenarnya ya dua-dua lah ya, kita ini pasti kedekatan itu penting dulu ya, karena apapun kita perlu proteksi pemerintah, kita perlu pemerintah juga membantu kita dan tidak mengganggu kita pada saat itu ya. Itu betul terjadi pada saat kita mulai itu semua tentu harus dekat dengan pemerintah. Bisnis Ciputra terus menggurita. Dalam kurun waktu 1971 hingga 1981, ia membangun dua perusahaan baru, Metropolitan dan Ciputra Group. Sebagian besar perusahaannya bergerak di sektor properti. Tak banyak yang tahu, tahun 1970, Ciputra juga menyuntikan dananya untuk melahirkan majalah Mingguan Tempo. Meski dekat dengan penguasa, majalah buatan Ciputra itu terkenal galak terhadap pemerintah. Krisis moneter tahun 1998 sempat merontokkan bisnis Ciputra. Taipan itu terlilit hutang. Kebijakan pemerintah terkait pemotongan bunga kredit mampu menyelamatkan bisnis Ciputra. Berat sekali. Tapi akhirnya ya kita berhasil lah. Berhasil memulihkan ekonomi, menurunkan dolar dari 7 ribu, dan membangkitkan kembali pengusaha-pengusaha yang pada waktu itu mendapat kesulitan. Tentang depan Ciputra semua itu kan pada itu juga dapat kesulitan. Lolos dari kebangkrutan, Ciputra kembali memulai ekspansi bisnisnya hingga ke luar negeri. Ciputra terbukti tangguh. Kerajaan bisnisnya mampu berdiri di tiga zaman yang berbeda. Dulu kita kan mendorong supaya menggunakan produk di selam negeri, sekarang kita banyak sekali import. Nah ini yang berkali harus kita cegah. Mengurangi import, membangun kemandirian, dan membangun pengusaha-pengusaha perigumi lebih banyak. Itu tantangan ke depan itu. Jurang ekonomi seyogianya semakin sempit seiring pertumbuhan ekonomi yang kian menanjak. Caranya dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pengusaha-pengusaha baru untuk ikut mencicipi kue pembangunan. Pak Haji ini kan dikenal sebagai pengusaha yang sudah eksis di Indonesia beberapa periode. Orde lama juga pernah merasakan, orde baru pernah merasakan, sekarang pemerintahnya sekarang, pasca reformasi juga merasakan tentunya. Ada nggak sih Pak perbedaan mendasar iklim berbisnis dari masing-masing era? Tentu, waktu itu kan Saman Bung Karno kan masih belajar. Iman tertekankan pada nasionalisme sebagai bangsa yang masih berdekat. Kemudian Saman Pak Harto itu adalah terpimpin. Kemudian Pak Habibi, kemudian Gustur, Ibu Mega, SBA, dan makin demokrasi. Ada orang yang semangat, Wah, Saman Pak Harto paling baik. Pak Harto bicara. Saya tidak. Saya bilang, Saman Demokrasi adalah yang paling baik. Oh ya? Karena suara rakyat, suara rakyat bisa berbicara. Saya senang sekali dengan Saman sekarang. Bukankah akan, apa ya, saya terbayangnya begini sih Pak, kalau zaman Suarto dulu itu kan, semuanya satu pintu gitu, akan jauh lebih mudah lah apa-apa. Kalau sekarang kan kayaknya harus yang ribet dulu, birokrasinya, saya kebayangnya sih akan lebih ribet gitu. Bukannya secara bisnis akan lebih menguntungkan di zaman dulu, di mana sudah satu pintu, sudah jelas, begini prosedurnya harus dijalani, ya sudah begitu. Tapi begitu banyak kan orang merasa, dilangkahi. Maksudnya dilangkahi Pak? Bahwa misalnya hak dia dilangkahi. Pernahkah itu terjadi pada zaman Suarto kepada Ciputra? Saya tidak. Tapi saya pernah diperlakukan oleh seorang yang dekat Pak Harto, saya dihina-hina oleh dia. Wow. Atas dasar alasan apa saat itu? Karena dia merasa berkuasa. Kedekatan dengan pemerintah sebagai seorang pengusaha itu tapi penting kan Pak? Kayak misalnya proyek Ancol gitu ya, itu kan Anda di belakang proyek Ancol yang sekarang menjadi taman hiburan bagi masyarakat di Jakarta atau masyarakat di luar Jakarta gitu. Itu kan karena ada hubungan yang baik antara pengusaha dengan pemerintah. Betul demikian Pak? Nomor satu prestasi Anda. Anda dipakai. Saya berhutang budi kepada DKI. Pak Marno, Pak Alis, sedikit. Tapi kalau saya tidak punya prestasi, tentu mereka tidak pakai saya. Nah, siapa lebih untung? Dia atau saya? Sukar dinilai. Tapi pasti Ancol itu sekarang milik pemerintah DKI 80 persen dipotong. Jaman dulu memang awalnya seperti apa Pak? Berapa persen, berapa persen? Dulu milik DKI 100 persen. Tapi tidak jalan. Serahkan sama saya. DKI 80 persen, saya 20 persen. Dan saya 20 persen pun masuk Pohonan Jaya yang DKI miliki 40 persen. Jadi yang memanage sekarang itu masih Ciputra atau sudah fully? Oh, sudah. Public company. Direksi diangkat bersama. Taman impian Jaya Ancol, salah satu proyek bombastis pengusaha asal Gorontalo ini. Ancol pula yang menjadi pintu gerbang kesuksesan bisnis Ciputra. Proyek Ancol lahir dari pemikiran Bapak Bangsa Soekarno. Proklamator RI ini berambisi menghadirkan pusat plesir sekelas Disneyland di Jakarta. Waktu itu Soekarno bilang, buatlah satu tempat di mana orang bisa mendengar gerbang, debur ombak. Bisa merasakan air melintas, air laut melintas di kakinya. Dia menapak pasir pantai. Dan bagi Soekarno, sekali lagi katanya kepada Soekarno, kita tuh harus punya kesadaran yang kuat untuk melakukan proyek pembangunan yang seperti itu. Proyek pembangunan yang bukan hanya sifatnya rekreatif, tapi juga dia mendidik. Karena Jakarta, di mana gubernurnya adalah Soekarno, itu adalah wajah muka Indonesia. Di masa pemerintahan gubernur Jakarta, Sumarno Sosro Atmojo, pembangunan Ancol dimulai tahun 1960. Anggaran pembangunannya dibebankan pada swasta. Pembangunan tahap 2 Ancol dilanjutkan di masa kepemimpinan gubernur Jakarta, Alisa Dikin. Melalui seorang teman, Ciputra berhasil menemui Alisa Dikin dan mempresentasikan ide inovatifnya terkait proyek Ancol. Bergandeng tangan dengan Ciputra, pemerintah DKI berhasil mewujudkan pusat rekreasi Ancol tahun 1972. Ya, Ancol kemudian menjadi tempat yang sangat istimewa ya. Setiap orang berpikir tentang rekreasi laut begitu ya, mereka akan langsung di kepalanya itu muncul bayangan tentang Ancol begitu ya. Sejak tahun 1992, 80 persen saham Taman Impian Jaya Ancol menjadi milik pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tahun 2004, Ancol menawarkan 10 persen sahamnya kepada publik. Kalau dari sisi pengelolaan tentunya GoPublic lebih diharapkan lebih akan profesionalan menjadi nomor satu. Karena banyak saham publik yang akan mengontrol jalannya organisasi perusahaan. Jadi kalau ditanya lebih baik mana, ya tentunya lebih baik yang perusahaan TBK. Lebih dari 40 tahun berdiri, Taman Impian Jaya Ancol terus membangun. Tahun 2013, jumlah pengunjung Taman Impian Jaya Ancol mencapai 16 juta orang. Rata-rata keuntungan bersihnya mencapai 162,28 miliar rupiah per tahun. Meski begitu, pemerintah provinsi DKI menargetkan laba yang jauh lebih besar. Tahun 2020, pendapatan Ancol diharapkan meningkat menjadi 1,3 triliun rupiah. Untuk itu, Pemprov DKI telah menggulirkan dana penyertaan modal pinjaman atau PMP sebesar 5 triliun rupiah. Kita mau reklamasi 16 hektare pulau dan itu mau bikin tempak internasional. Termasuk ada reklamasi pulau yang lain. Jadi dari apa kita pinjam, kita ada duit, kita ada uang sendiri. Itu, kita investasi itu dulu. Bahwa Ancol rencana ke depan, kita sudah menyusun strategik plan ke depan. Sampai tahun 2020, harapannya Ancol itu bisa tumbuh 27 persen di EAT-nya. Sehingga pada tahun 2020, keuntungan Ancol sudah tembus di 1 triliun. Tetapi untuk mencapai itu semuanya, Ancol perlu melakukan beberapa investasi-investasi yang memerlukan dana cukup besar. Suntikan dana bagi Taman Impian Jaya Ancol ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Jakarta. Bisa dikatakan nggak Pak, kalau misalnya Ciputra Group gitu ya, itu besar ketika di jaman Orde Baru? Saya tidak, saya tidak menganggap demikian. Tidak menganggap demikian. Ciputra Group berdiri kira-kira 30 tahun. Tantas jatuh pada tahun 98. 15 tahun yang lalu. Nol. Kita bangkit. Sudah zaman apa? Sudah zaman reformasi. Apa sih sebetulnya tantangan memanage sebuah badan atau sebuah institusi atau sebuah perusahaan dengan pemerintah? Apa biasanya tantangannya? Itu birokrasi. Ada kelanya begini dah. Kalau saya di DKI, yang paling pusing saya satu. Kalau Gubernur sudah setuju, kita masih harus bertanggung jawabkan kepada DPR. Itu yang betul-betul pusing. Sehingga kita seolah punya dua kepala, punya dua partner. Kita ingin para partner itu berunding dulu. Itu yang harus kita hadapi. Tapi itu bagian daripada demokrasi. Jadi kita atasi dengan senang hati. Sekarang kan di Indonesia sudah mulai masuk lagi nih Pak. Etnis Tionghoa gitu ya. Warga Indonesia etnis Tionghoa. Misalnya seperti Basuki Cahaya Purnama gitu ya. Sekarang sebentar lagi akan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Apa tanggapan Pak Cik tentang kembalinya warga etnis Tionghoa? Tionghoa menempatkan posisi-posisi penting? Itu keputusan terbaik yang pemerintah DPRD bisa lakukan. Pemerintah Gustur. Makanya warga negara Tionghoa ini sangat berterima kasih kepada Gustur. Mereka-mereka idola mereka. Tapi seharusnya itu bukan kepentingan mereka. Kepentingan semua bangsa. Anda lihat. Yang saya sedih. Maka saya ingin dari 40-50 perusahaan publik dalam bidang perperti. Anda tahu berapa dimiliki oleh orang Indonesia asli yang sebut asli tanah kurung dan berapa oleh Tionghoa? Anda tahu berapa? Hanya satu yang tidak dimiliki oleh yang non-tionghoa hanya satu dari 40-50. Anda sedih nggak? Lalu berarti solusinya semestinya? Selanjutnya kita harus latih entrepreneur di Indonesia. Harus dilatih. Anak Anda harus dilatih dari kecil. Begini. Melatih itu dari tiga macam. Dari orang tua, dari lingkungan, dari guru. Nah, yang namanya tanda kurung Indonesia asli tidak punya orang tua. Tidak punya lingkungan. Tidak punya guru. Jadi, bagaimana? Yang bisa dilakaknya itu sekolah, guru dulu. Lingkungan sukar. Nggak bisa susah orang tua. Itu harus dilatih. Anda lihat. Ada nggak sih, Pak, di Universitas Cipta? Yang ekspor dari Indonesia ke luar negeri, berapa Tionghoa, berapa non-Tionghoa? Berapa, Pak? Angkanya, sudah saya tersebut persentase, sebab saya nggak tahu persentase, tapi majoritas orang Tionghoa. Nah, kalau mereka jadikan secondary citizen, orang Tionghoa yang terbaik yang akan lari ke luar negeri. mereka nggak tahu. Nah, siapa yang akan ekspor? Pajak. Berapa banyak Tionghoa bayar? Berapa non-Tionghoa? Penuh Tionghoa Indonesia hanya 3%. Berapa pajak yang mereka bayar? Lebih dari 50%. Nah, untuk membuat negara ini maju, si majoritas itu harus juga jadi entrepreneur. Dan orang tua tidak punya. Orang tua tidak punya. Lingkungan nggak punya. Jadi, hajarkan di sekolah dengan budget 360 triliun, khusus sekian triliun untuk entrepreneurship. Makanya itu ingin membuat juga kurikulum. Saya senang menyusun surat kepada Jakowi dan Yusuf Kala. Kalau negara maju harus entrepreneur. Sudah dikirim, Pak? Tukan, belum. Hampir dikirim. Hampir dikirim. Kenapa nggak dikirim, Pak? Akan kirim. Mungkin minggu depan saya kirim. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ciputra, itu dia, bincang-bincang kita dengan Ciputra yang merupakan chairman dari Ciputra Group. Kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional yang akan kami hadirkan di grupan, saksikan terus Satu Indonesia setiap hari minggu pukul 11 malam. Saya Marissa Anita untuk diri. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.